Pedang Sinar Mas Jilid 35 Siaw yang berkeras tidak mau bicara kepada kakaknya, akan tetapi Pun Hui menyambut kakak iparnya. Tek Hang menyerahkan pedang Kim Kong Tiam Palsu itu kepada Pun Hui sambil berkata, memenuhi pesan mendiang ayah kita, biarpun pedang ini bukan Kim Kong Kam Tulen, akan tetapi harus berada di keluargamu. Oleh karena ini harap Muai Hu, adik ipar, suka menerima, Pun Hui menerima pedang itu dan berkata, sudah tentu kami akan mentaat di perintah mendiang Gak Hu dan akan menjaga pedang ini baik-baik, akan tetapi Siaw yang karena masih panas hatinya, berkata menyindir, hem, pedang picisan diberikan kita dan pedang pusaka entah di mana Tek Hang marah dan hendak menjawab, akan tetapi, ia menahan kata-katanya. Ia maklum bahwa kalau ia membantah, tentu akan terjadi ribut mulut lagi. Ia kenal baik watak adiknya yang sejak kecil memang tidak mau kalah dalam segala hal, dan dalam hal keberanian dan kekerasan hati, kiranya seimbang dengan watak Siang Chu. Maka ia lalu mengucapkan selamat jalan dan segera kembali ke rumahnya, sedangkan Lim Pun Ha, Seng Siaoyang, dan Lim Kong Hawat melanjutkan perjalanan mereka ke Lioken. Di kota Raja terjadi pula hal yang amat hebat dan menggegerkan. Pada hari itu terdapat sebuah pesta pernikahan yang ramai dan gembira. Para penduduk yang berpangkat dan hartawan, ramai-ramai datang menghadiri. Pesta itu, sedangkan penduduk yang miskin dan orang biasa saja cukup puas dengan menonton dari luar karena tentu saja mereka ini tidak mendapat undangan. Yang mengadakan pesta adalah keluarga Ma yang berpangkat Suyupi. Siapa orangnya tidak mengenal Mas Suyupi yang selain hartawan juga bangsawan yang berpengaruh. Mas Suyupi hanya mempunyai seorang anak perempuan yang kini ia rayakan pernikahannya dengan seorang pemuda yang baru saja lulus dan ujian di kota Raja, dan mendapat gelar Tiong Goan. Pemuda ini bukan lain Tio Suyupi yang telah kita kenal. Dua bulan sudah lewat sejak terjadi peristiwa mengelihkan di Soa Cong, di mana keluarga Tio ditimpa malapetaka yang dijatuhkan oleh tangan seorang wanita seperti siluman yang membalas dendam. Tentu saja Tio Suyupi mendengar akan peristiwa ini menjadi berduka sekali kehilangan ayah bundanya, akan tetapi juga takut sekali. Biarpun tidak menyaksikan dengan Matthew sendiri, perasaannya mengatakan bahwa yang datang itu tentulah William atau arwahnya yang sudah menjadi siluman. Dia tahu bahwa kalau waktu itu ia berada di rumah tentu ia pun tidak terlepas daripada kematian yang mengerikan pula. Oleh karena inilah maka ia tidak keberatan perkawinannya dilangsungkan terus biarpun ia seharusnya masih berkabung. Bahkan pemuda itu takut untuk pulang ke Soa Cong, terus tinggal saja di kota raja, di rumah mertuanya karena di situ terdapat banyak penjaga dan mertuanya adalah seorang berpangkat yang mempunyai kekuasaan. Siapa dapat mengganggunya di situ? Pernikahan dilanggungkan dengan pesta meriah. Para tamu, laki-laki dan wanita, memenuhi ruangan yang sudah disediakan untuk mereka. Keadaan gembira dan meriah sekali. Di luar orang berjejal hendak menyaksikan pesta ini. Tiba-tiba Tiosui merasa seakan-akan kepalanya ditarik dan di luar kehendaknya sendiri ia menoleh memandang ke kiri di mana berkumpul tamu-tamu wanita, dan ia melihat Quillian duduk di antara para tamu itu. Wanita ini sedang memandangnya dengan sepasang metu yang mengeluarkan sinar ganjil akan tetapi berpengaruh sekali, wajahnya masih seperti dulu akan tetapi membayangkan sesuatu yang mengerikan. Tiosui menjadi pucat sekali ingin dia membuang muka. Jangan melihat wanita itu, akan tetapi ia tak kuasa lagi menggerakan leharnya. Bahkan matanya terus terbelalak, tak kuasa ia memerjamkannya. Mulutnya yang hendak berteriak minta tolong itu terkancing. Sekali saja pandang matanya bertemu dengan sinar metu Quillian, ia sudah tertangkap dan seluruh perasaan dan pikirannya sudah terpengaruh oleh kekuasaan sihir. Quillian tersenyum simpul, senyum menyeringai seperti seekor singa betina memperlihatkan tarinya. Quillian bangkit dari tempat duduknya, berjalan dengan lenggang yang menarik hati sambil mengoyang-goyang kebutannya. Kini orang-orang mulai memperhatikan pengantin pria yang terus-menerus memandang wanita berpakaian serba putih dan yang kini berjalan menghampiri pengantin sambil membawa sebuah hud tim. Semua orang terheran. Dari mana datangnya toko ini? Juga pengantin wanita dari balik di rai muka menoleh kepada Quillian yang tersenyum-senyum menghampiri mereka. Tio Kongcu, Kionghi, selamat kata Quillian, suaranya penuh ejekan sama sekali tidak membayangkan kekecewaan atau kesedihan karena memang sedikitpun ia tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Tio Sui yang tampan itu. Kalau andai kata dahulu ada sedikit rasa cinta maka cinta itu sudah musnah sama sekali oleh perbuatan keluarga Tio kepadanya. Sekarang yang ada hanya benci. Benci sampat ke tulang-tulangnya. Sambil mengucapkan selamat, Quillian mengebutkan hud timnya ke arah kepala Tio Sui. Ujung kebutan itu secara keji telah menotok jalan darah dan urat syaraf di kepalanya. Tio Sui mengeluh dan terguling dari kursinya, pingsan. Hai hai hai, pengantin perempuannya cantik sekali, kata Quillian, kembali kebutannya bergerak dan kali ini disabatkan dengan sepenuh tenaga ke arah muka pengantin wanita. Terdengar suara keras. Tirai muka hancur dan patah-patah, ujung kebutan terus mencambuk muka pengantin wanita itu. Pengantin wanita menjerit kesakitan dan terguling roboh. Pada mukanya yang cantik terdapat goresan melintang yang dalam, darah mengucur dan selamanya pengantin wanita itu akan mempunyai muka yang cacat, bergores dari pipi kiri ke pipi kanan. Keadaan merjadi geger di ruangan itu. Tamu-tamu wanita menjerit dan saling tabrak dalam usaha mereka melarikan diri dan bersembunyi. Tamu-tamu pria juga berjejal-jejal, yang penakut hendak menjauhkan diri, yang berani dan memiliki kepandayan hendak menangkap Quillian. Perempuan siluman dari manakah berani bermain gila di sini bentak para penjaga dan para tamu yang memiliki kepandayan. Sebentar saja Quillian diketung oleh peluhan orang laki-laki yang memegang senjata di tangan. Adapun Tio Sui dan calon istrinya sudah diangkat orang ke dalam untuk dirawat. Quillian yang diketung hanya senyum-senyum saja. Senyum manis yang mempunyai pengaruh menundukkan hati pria sehingga para pengepung menjadi bengong. Dalam pandangan semua pengepung, belum pernah mereka melihat seorang wanita yang demikian cantik jelita, demikian manis senyumnya. Akan tetapi karena mereka tadi menyaksikan betapa perempuan ini menyerang. Sepasang pengantin, dan dari belakang dikomando oleh Mas Yuki agar wanita itu ditangkap, maka para pengepung tetap bergerak. Kepungan makin menyempit. Quillian menggerak-gerakan bibirnya mengucapkan mantra, kebutannya digerak-gerakan seperti menulis huruf di udara matanya menyambar-nyambar tajam kepada semua orang yang mengepungnya. Kemudian tangan kirinya bergerak melambat kepada orang-orang di sebelah kirinya. Kalian bertiga roboh luar biasa sekali. Tiga orang yang berdiri di sebelah kirinya, yang ikut mengepungnya dengan tangan kosong, terhuyung-huyung lalu terguling roboh di depan Quillian. Quillian mengebut-ngebutkan hutinnya di atas kepalanya dan, dalam pandangan semua pengepung, tiga orang itu berubah menjadi Quillian. Jadi ada empat orang Quillian kini yang terkepung. Siluman ilmu hitam. Ilmu sihir jahat Mas Yuki yang menyaksikan keandahan ini menjadi makin marah dan ia dapat menduga bahwa tentu wanita inilah yang telah membinasakan keluarga calon mantunya di Soacong. Tidak peduli, biar ada empat atau sepuluh, tangkap semua barisan penjaga ditambah sehingga ruangan itu penuh sesat. Mendengar seruan Mas Yuki, semua orang yang mengepung bergerak maju untuk menangkap empat orang wanita yang memegang kebutan semua itu. Quillian tertawa bergelak, kebutannya digerak-gerakan ke kanan-kiri dan, keadaan menjadi kalang kabut karena parah. Pengepung itu sama sekali tidak mengganggunya melainkan saling serang dan saling tangkap. Dalam pandang mati mereka, orang-orang di sebelah mereka kini telah berubah semua menjadi Quillian. Inilah kekuatan sihir yang disebar oleh Quillian yang mempengaruhi orang banyak seperti penyakit menjalar. Dapat dibayangkan betapa kacau balaunya dalam pandangan semua pengepung itu, setiap orang yang berada di situ menjadi Quillian. Terdengar pekik dan sumpah, orang saling terjang dan saling tangkap. Di dalam keributan ini, dengan enak dan mudah Quillian menyelingap keluar dari rumah gedung Mas Yuppie. Setelah Quillian pergi, perlahan-lahan kekuasaan sihirnya pun lenyap dan alangkah kaget semua orang ketika mereka bertempur dengan kawan-kawan sendiri. Bahkan Mas Yuppie yang juga dalam pandangan mata para penjaga berubah menjadi Quillian, tahu-tahu telah bergol oleh penjaga. Ramailah diadakan pengejaran. Sebentar saja seluruh penduduk kota raja panik mendengar bahwa ada siluman jahat mengganggu kota raja. Quillian berjalan dengan lenggang kongkung keluar dari kota raja. Kalau ia teringat akan nasib Tio Sui, ia tersenyum-senyum puas. Pemuda itu menjadi biang telah dirusaknya penghidupannya, sekarang yayarlah ia menjadi sebab perusaknya hidup Tio Sui. Memang dugaannya tepat, karena begitu siuman dari pingsannya Tio Sui menjerit-jerit dan menyerang calon istrinya yang terluka pada mukanya. Tentu saja Mas Yuppie membatalkan perkawinan itu, melihat bahwa Tio Sui telah menjadi gila. Sebaliknya, anaknya yang dulu terkenal cantik, sekarang menjadi seorang yang bercacat pada mukanya. Ketika Quillian memperlambat jalannya karena sudah merasa aman dan tidak mungkin dapat tertangkap oleh para pengejarnya menurut perkiraannya, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari belakang. Siluman jahat, kau hendak lari kemana Quillian cepat membalikan tubuhnya dan hatinya berdebar-debar. Ia melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan sekali. Belum pernah selama hidupnya ia melihat pemuda segagah dan setampan ini. Pemuda ini mengenakan pakaian seperti seorang pendekar silat, mukanya yang bulat berkulit putih kemerahan, halus kulitnya seperti muka wanita. Sepasang matanya bersinar-sinar seperti bintang, dilindungi sepasang alis yang hitam lebat terbentuk golok melintang. Sekaligus jatuhlah hati Quillian. Setelah sekarang ia berhasil membalas dendamnya, satu-satunya keinginan hanya hidup tenteram dan bahagia. Dengan pemuda seperti ini di sampingnya, kiranya selama hidupnya ia akan menikmati dan dapat bahagia, pikirnya. Dengan sepasang matanya yang berpengaruh, Quillian memandang pemuda itu, mulutnya tersenyum semanis-manisnya, lalu ia menjura dengan sikap hormat. Seorang Neng Hiong yang gagah perkasa tidak akan semelarangan saja menuduh orang sebagai siluman, apalagi kalau orang itu seorang wanita yang tak berdaya, sama sekali pantang baginya untuk mengganggu. Sahabat yang gagah perkasa, mengapa kau datang-datang menuduhku seorang siluman pemuda itu menatapnya tajam penuh selidik, lalu mencabut pedang sambil berkata, Orang banyak mengejarmu sampai keluar kota raja dan menurut mereka, kau adalah seorang yang telah melakukan perbuatan keji melukai sepasang pengantin yang sedang dirayakan pernikahannya. Siapa tahu apakah kau benar-benar salah ataukah pura-pura tidak sadar? Akan tetapi, Kui Lian tidak perdulikan kata-kata ini melainkan memandang penuh perhatian kepada pedang di tangan pemuda itu, kemudian berseru perlahan, Kim Kong Kiam. Ia sudah seringkali mendengar dari suhunya tentang pedang Kim Kong Kiam dan bahkan suhunya telah menyuruhnya mencuri pedang itu. Ia teringat ia akan kegagalannya ketika berusaha mencuri pedang itu dan tangan Tiantepiamung yang sakti. Di lain pihak, pemuda itu terkejut ketika melihat Kui Lian mengenal pedangnya dan ia makin percaya bahwa wanita cantik sekali di hadapannya itu takatulah bukan wanita sembarangan, dan dipegangnya gagang pedangnya erat-erat. Siapakah pemuda yang memegang Kim Kong Kiam ini? Dia bukan lain adalah Lim Kong Hwad. Seperti telah dituturkan di bagian depan, ibu pemuda ini yang memarah-marah telah meninggalkan Tik Lian malam-malam bersama Pun Hui dan Kong Hwad sendiri pulang ke Liokhen. Sakit sekali hati Song Xiaoyang. Berhari-hari ia menangis dan memaki-maki puterannya sendiri. Kau anak tidak berbakti, anak memalukan orang tua. Kalau kau tidak mau belajar ilmu silat lagi sampai melebih Song Tek Hong dan Ong Xiang Chu, kalau kau tidak mau mencari seorang istri yang jauh melebih-lebih dalam kecantikan dan kepandainya, aku benar-benar malu mempunyai anak engkau. Kata-kata ini diucapkan berkali-kali dan siow yang tidak bisa dihibur oleh suaminya. Melihat keadaan ibunya ini, Kong Hwad menjadi terpukul hatinya dan ia merasa menyesal timbul perkara seperti ini karena gara-garanya. Saking menyesalnya melihat keadaan ibunya, ia merasa benci sekali kepada ayah Bunda Bi Hwi, terutama sekali kepada Ong Xiang Chu, bibinya yang telah menamparnya itu. Akhirnya, karena tidak tahan menghadapi makian-makian ibunya, tiga hari kemudahan, Kong Hwad minggat dari rumahnya membawa pedang Kim Kong Kiam. Dia pergi menghibur diri dan merantau sampai ke kota raja di mana secara kebetulan sekali ia melihat kuilian dikejar-kejar orang. Sebagai seorang pemuda gagah perkasa dan keturunan pendekar, tentu saja Kong Hwad tidak mau tinggal dia melihat kejadian ini dan segera mempergunakan ilmu lari cepatnya untuk mengejar kuilian. Demikian, kini ia berhadapan dengan kuilian yang ternyata mengenal pedang di tangannya. Hem, kau mengenal Kim Kong Kiam, berarti kau seorang wanita Kang O? Bukan mustahil kalau kau benar-benar telah melakukan perbuatan kejam tadi, kuilian tersenyum lagi dan diam-diam Kong Hwad berdebar jantungnya. Senyum ini baginya begitu manis, kalah senyum bihwi, kalah rasa madu. Tentu saja ia tidak tahu bahwa kuilian telah mempergunakan ilmu sihirnya sehingga senyum itu mempunyai pengaruh yang tidak sewajarnya. Metu biasa akan menyatakan tanpa ragu-ragu lagi bahwa senyum bihwi sepuluh kali lebih manis daripada senyum toko ini. Siang Kong, kau benar-benar galak sekali. Nanti dulu, tentang perbuatanku atas diri sepasang pengantin itu ada ceritanya tersendiri untuk urusan itu. Aku ingin sekali tahu apakah hubunganmu dengan Tiantekia Mong Song Bun Sem maka pedang Kim Kong Kiam bisa berada di tanganmu sepasang metu yang bersinar ganjil itu dengan amat tajamnya menentang pandang macu Kong Hwad sehingga pemuda itu tak kuasa menentang lebih lama lagi dan terpaksa menundukkan mukanya. Menghadapi wanita ini, ia merasa seakan-akan dilucuti senjatanya, seakan-akan hilang kekuasaannya. Wanita ini bersikap demikian ramah, demikian wajar sehingga ia merasa malu sendiri mengapa ia. Tadi terburu nafsu memakinya seluman. Padahal, seperti dikatakan oleh wanita ini, urusan yang terjadi tadi tentu adalah latar belakangnya dan ia belum tahu apa latar betakang itu dan siapa pula gerangan yang bersalah. Tiantekia Mong adalah mendiang kakeku. Apakah, sutai sudah mengenalnya ia merasa tak enak dan kaku sekali menyebut sutai kepada wanita ini. Akan tetapi kalau tidak menyebut sutai, habis menyebut apa lagi? Memang wajah secantik itu tidak patut menjadi wajah seorang pertapa wanita, akan tetapi mengapa pakaiannya serba putih dan kerundung kepalanya serta kebutannya seperti yang biasa dipakai oleh para tokoh? Melihat keraguan pemuda itu, Kui Lian tertawa geli. Siang Kong, kau tak perlu menyebut sutai, karena aku memang bukan pendeta, hanya karena aku murid pendeta maka aku meniru-niru pakaian guruku. Aku seorang wanita biasa saja. Tentu saja aku sudah mengenal kakakmu yang sakti itu. Menyesal sekali aku tidak mendengar bahwa ia telah meninggal dunia. Ahaha, kiranya kita ini masih terhitung orang segolongan. Di antara orang segolongan, biarlah aku tidak menyimpan-nyimpan rahasia lagi. Siang Kong, harap kau menyimpan dulu Kim Kong Kiam itu dan marilah kita saling berkenalan sebelum kita bicara lebih lanjut. Ataukah, barangkali cucu dari Tiantek Kiamong merasa diri terlalu tinggi untuk berkenalan dengan seorang hina dan bodoh seperti aku memang Kui Lian pandai sekali bicara dan dalam hal ini Kong Huat hanya seorang pemuda hijau yang belum banyak pengalaman. Sekaligus pemuda itu menyerah dan dengan malu-malu ia menyerungkan pedangnya sambil berkata, Ah, bagaimana kau bisa bilang begitu? Biarpun aku cucu Tiantek Kiamong, apa sih anehnya dan apa bedanya dengan orang lain? Tentu saja aku tidak keberatan untuk berkenalan dengan Nona. Aku bernama Lim Kong Huat dan tinggal di Liok Kian, kata Kong Huat sambil menjura. Oh, kalau begitu seorang cucu luar dari Tiantek Kiamong Sing Gun Sen tanya Kui Lian sambil menatap wajah yang makin lama makin ganteng dalam pemandangan ayah itu. Betul. Ibuku adalah anak dari Tiantek Kiamong. Ayahku Silim, tadinya seorang si Ucai, buru-buru Kui Lian memberi hormat sambil tertawa, memperlihatkan deretan gigi yang teratur rapi dan putih bersih. Ahaha, kiranya aku berhadapan dengan seorang Bun Bun Hiong, orang gagah ahli silat dan sastra. Maaf, maaf aku telah berlaku kurang hormat. Sudahlah, Nona. Mengapa banyak sungkan dan merendahkan diri? Kau membuat aku merasa malu saja. Tidak tahu siapakah Nona yang gagah dan siapa pula gurumu dengan suara dibikin merdu dan halus, Kui Lian menjawab, nama Kucia Kui Lian, seorang yatim piatu yang sejak kecil ikut suhuku. Guruku itu adalah Kuai Tiantu, seorang tokoh dari selatan dan kenal baik dengan Tiantek Kiamong, Tentu saja Kong Huat belum pernah mendengar nama Kuai Tiantu yang memang jarang muncul di dunia Kang Ou. Akan tetapi ia merasa malu kalau mengaku belum kenal, dan pula memang ia merasa bahwa ia belum meluas perhubungannya di dunia Kang Ou, maka ia hanya berkata, Ah, kiranya murid dari seorang guru besar yang terkenal. Nona, setelah kita berkenalan, harapkah suka menceritakan tentang peristiwa keributan tadi, apakah tidak baik kita bicara sambil melanjutkan perjalanan tanya Kui Lian. Kong Huat menyetujui dan berjalanlah dua orang muda itu berdampingan seperti dua orang kenalan lama. Dengan secara licin sekali Kui Lian telah dapat merobah suasana. Kalau tadinya Kong Huat hendak mengejar dan menangkap si Luman adalah sekarang pemuda itu berjalan berdampingan secara akrab dan mesra dengan si Luman itu sendiri. Bercakap-cakap dalam suasana persahabatan. Lim Siang Kong, sebetulnya aku menceritakan tentang peristiwa tadi, aku ingin bertanya apakah kau pernah merasa dibikin sakit hati orang pertanyaan ini hanya untuk mengambil hati dan tidak disengaja oleh Kui Lian, akan tetapi secara tepat sekali telah menancap di ulu hati pemuda itu yang teringat akan sakit hatinya terhadap keluarga Song. Tentu saja pernah jawabnya. Lalu apa yang hendak kau lakukan terhadap orang yang memikinkah sakit hati itu Kui Lian kembali memancing, girang bahwa pemuda ini pun hanya punya musuh sehingga mudah baginya untuk menarik pemuda ini sebagai kawan dan mengambil hatinya. Kong Huat masih terlalu muda untuk dapat melihat betapa dengan amat cerdik keadaan kembali dibalikan oleh wanita itu. Kalau tadinya dia yang mengejar dan hendak menyelidik, sekarang bahkan wanita cantik itu yang selalu bertanya dan dia yang menjawab. Dia sama sekali tidak merasa akan hal ini, sambil mengerutkan kening dia menjawab, Apa yang hendak aku lakukan? Tentu saja membalas hinaan orang kalau saja aku mampu. Sayang kepandaianku masih terlampau rendah, Kui Lian kaget. Pemuda ini adalah cucu Tiantekiam, Ong dan dapat diduga bahwa kepandainya tentu tinggi sekali. Akan tetapi mengapa pemuda ini agaknya berputus asa dan tidak berdaya menghadapi musuhnya? Alangkah lihainya musuh itu gerangan. Biarpun hatinya ingin sekali tahu, namun Kui Lian tidak mau mendesak, tahu betul bahwa terlalu mendesak hanya akan menimbulkan kecurigaan pemuda ganteng yang sudah memasuki perangkapnya ini. Demikian pula aku, Siang Kong. Ketahuilah, bahwa peristiwa yang terjadi di kota raja tadi, memang kuakui bahwa itu adalah perbuatanku. Memang aku sengaja menyerang dan menghina sepasang pengantin. Akan tetapi perbuatanku itu pun hanya sekedar membalas dendam yang seperti lautan dalamnya. Kong huat mengangguk-angguk, penuh kepercayaan. Makin lama ia makin tertarik kepada Kui Lian dan dianggapnya bahwa seorang gadis seperti ini tak mungkin jahat. Memang kecantikan yang sudah menggilakan hati orang dapat membuat orang itu menjadi orang sebodoh-bodohnya dan dapat membuat matanya buta, pikiran sempit, dan pertimbangannya patah. Nona Kui Lian, kalau boleh aku mengetahui, sakit hati apakah yang kau dendam terhadap mereka mendengar pertanyaan ini? Tiba-tiba Kui Lian menangis terseduh-seduh. Air matanya mengucur deras melalui celah-celah jari tangan yang dipakai menutupi mukanya dan tubuhnya bergoyang-goyang sambil dari mulutnya keluar isak-isak tertahan. Menghadapi senjata ampuh kaum wanita ini, Kong huat terperosok makin dalam. Nona, tenanglah dan jangan berduka, kalau sakit hatimu belum terbatas seluruhnya, dengan adanya aku di sini, aku siap sedia untuk membantumu. Kata-kata ini sama sekali bukan kata-kata seorang pendekar gagah perkasa yang bijaksana lagi, melainkan kata-kata seorang pemuda yang sudah mulai tergila-gila sehingga berani menyatakan siap melakukan apa saja untuk si dia tanpa dipertimbangkan apakah perbuatan itu salah ataukah benar. Kui Lian menghentikan tangisnya, masih terisak-isak lalu memperlihatkan kerling matu yang penuh pernyataan terima kasih yang besar sekali sehingga Kong huat menjadi terharu dibuatnya. Lim siang Kong, ternyata olahku bahwa Tian masih menaruh kasihan kepada diriku yang sebatang karas sehingga hari ini aku bertemu dengan kau yang begini gagah dan berbudi mulia. Biarpun musuhku itu telah kubalas dan aku sudah puas, namun tetap saja aku mengaturkan banyak terima kasih atas budimu yang mulia, tiba-tiba Kui Lian menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu dengan sikap dan gerakan yang lemah gemulai dan memikat. Kong huat tersipu-sipu melangkah mundur. Ah, nona chia Kui Lian, jangan begitu, jangan kau merendahkan diri seperti ini. Aku belum berbuat apa-apa untuk menolongmu Kong huat benar-benar terharu dan bingung. Akan tetapi Kui Lian tetap tidak mau bangkit. Kau seorang berhati mulia dan aku amat berterima kasih telah bertemu dengan orang sebaik org kau, Siang Kong. Biarkanlah aku berlutut delapan kali di depan kakimu, jangan. Jangan, nona. Kau bangunlah. Aku tidak akan bangun kalau bukan kau yang membangunkan aku, Siang Kong. Dengan begitu baru percaya bahwa aku tidak seharusnya berlutut di depanmu, terpaksa Kong huat melangkah maju, memegang kedua pundak wanita itu dan menariknya berdiri. Hatinya berdebar tidak karuan ketika jari-jari tangannya menyentuh pundak yang lunak halus dan hangat. Selama hidupnya belum pernah Kong huat bersentuhan dengan wanita, bahkan dengan bihwi yang dicintainya juga hanya saling tukar pandang dan menyatakan isi hati dengan sinar matu dan senyum saja. Apalagi ketika ia sudah menarik Quilian berdiri, wanita itu lalu menangis dan menjatuhkan kepala di dadanya, Kong huat merasa pening dan pandang matanya berputar-putar. Akan tetapi di dalam keadaan aneh ini ia merasai suatu kenikmatan hati yang sukar dituliskan. Bau sedap harum yang keluar dari rambut kepala Quilian membuatnya sukar bernapas. Hatinya ingin sekali untuk mendekat kepala itu, untuk memeluk tubuh wanita itu yang menyandarkan kepala ke dadanya, akan tetapi rasa malu menjegahnya. Dan ia khawatir kalau-kalau ada orang melihat keadaan mereka seperti itu, karena ia berada di jalan raya. Nona, jangan begitu, nanti orang melihat kita, Quilian menjatuhkan dirinya, lalu memandang. Dua pasang net bertemu dan Quilian yang menundukan muka dengan sepasang pipi kemerahan. Cantik dan manis sekali. Maafkan, Lim Siang Kong. Karena terlalu bersedih aku sampai lupa diri, ketahuilah bahwa pengantin laki-laki itu adalah seorang sutio yang sebetulnya semenjak kecil sudah ditunangkan dengan aku. Aku mau bersumpah bahwa aku sama sekali tidak cinta dan tidak suka padanya, akan tetapi karena dia memutuskan pertunangan begitu. Saja, hal ini berarti hancurnya hidupku. Aku telah menjadi janda sebelum menikah. Pula, ia telah menghina orang tuaku yang miskin sehingga ayah dan ibu sampai membunuh diri saking malu dan berduka. Coba kau pikir, apakah sakit hati dan penghinaan ini tidak hebat? Aku lalu belajar ilmu dan hari ini berhasil aku membalas dendam. Aku tidak tega membunuh, hanya membuat Jahanam itu kehilangan ingatannya, mendengar ini, Kong huat bernapas lega. Tadinya ia memang merasa kecewa dan khawatir sekali kalau-kalau gadis ini melakukan perbuatan kejam untuk merampok atau bagaimana. Cepat ia mengangkat tangan memberi hormat. Maafkan, Ciatih Hiap, maafkan aku banyak-banyak. Seharusnya aku membantumu memberi hajaran kepada pemuda Tio Yang Jahanam itu, akan tetapi sebaliknya, aku malah mengejar-ngejarmu dan menganggapmu seorang penjahat. Eh sungguh aku bermata namun tak pandai melihat, ah, jangan betang begitu, Lim Sian Kong. Setelah kita menjadi sahabat baik, mengapa mengeluarkan ucapan sungkan? Bukankah kita sudah menjadi sahabat? Tentu saja kalau kasudi menganggap aku sebagai sahabat, tentu saja. Aku merasa amat terhormat dan beruntung sekali bisa berjumpa dengan kau, apalagi dapat menjat sahabatmu, bagus wajahku Ilian berseri-seri. Kalau begitu tak perlu lagi kita saling merasa sungkan dan menggunakan sebutan seperti orang-orang asing. Berapakah usiamu? 20 tahun, luar biasa. Aku akhpun 20. Kalau begitu kita terlahir dalam tahun yang sama, tapi karena kau laki-laki. Biarlah aku menyebutmu koko saja dan kau boleh menyebutku moi-moi. Bukankah sebutan ini lebih sedap didengar dan menandakan bahwa kita benar menjadi sahabat baik lahir batin wajah Kong Hawat menjadi merah sekali? Ia heran mengapa gadis ini demikian ramah dan lancar, sedangkan dia yang mendengar saja merasa jengah. Akan tetapi tak dapat disangka pula bahwa hatinya berdebar aneh dan girang mendengar kata-kata Kui Lian. Baiklah, Lian moi, aku memang tidak mempunyai adik perempuan, Kui Lian cemberut aku bukan adikmu. Hawatku, aku adalah sahabat baikmu, sahabat setia dan biasanya sahabat lebih baik dan dekat hubungannya daripada hanya seorang adik Kong Hawat tertawa, tidak dapat melihat sindiran yang genit dalam ucapan itu. Maklum dia masih mula dan belum ada pengalaman. Sesukamulah, moi-moi, Hawatku, setelah kita menjadi sahabat baikku rasa tidak ada rahasia lagi di antara kita. Tadi sudah ku ceritakan kepadamu bahwa aku adalah seorang janda kembang, sungguh pun aku belum pernah menikah dan hanya menjadi tunangan semenjak bayi dengan jaya nanti itu. Maka perlu kiranya aku mengetahui apakah kau sudah mempunyai istri ataukah seorang tunangan Kong Hawat menggelengkan kepala aku Belum beristeri, tentang tunangan, juga belum, kekasih. Sudah adakah tanya Kui Lian berani? Wajah Kong Hawat merah sekali. Teringat ia akan Bihui dan teringat pula ia akan hinaan yang ia derita di rumah Bihui di Tikle itu ia tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala sambil menundukkan mukanya. Sepasang alisnya yang tebal itu berkerut dan wajahnya menjadi muram. Kui Lian melangkah maju dan memegang tangan kanannya satu perbuatan yang amat berani dan menantang. Kong Hawat merasa betapa kulit tangan yang halus hangat meremas tangannya, ia kaget dan heran, juga bingung tak tahu harus bagaimana, hanya memandang kepada Kui Lian dengan metu bingung dan cengah. Koko, aku, kasihan melihatmu. Kau menyimpan rahasia yang menyedihkan hatimu, ini aku tahu pasti. Tadinya kau bilang sudah pernah dihina orang, dan kiranya hinaan itu ada hubungannya dengan kisah cintamu. Bukankah begitu ia meremas jari-jari tangan Kong Hawat sambil memandang dengan tajam dan mesra. Kokoku yang baik setelah kita bertemu dan merasa saling cocok, mengapa kau menyimpan rahasia lagi? Percayalah seperti juga kesanggupanmu, betapapun pandainya dia, aku akan mempertaruhkannya waku yang tak berverguna untuk membelamu kali ini Kong Hawat benar kaget. Debar jantungnya makin mengeras. Bagaimana darah itu sampai demikian mati-matian hendak membelanya? Berani mempertaruhkan Hawa? Ah, jawaban untuk ini hanya satu. Cinta. Gadis manis ini mencintainya. Ia memandang dan kembali untuk kesetian kalinya, dua pasang meti memandang. Setiap kali bertemu pandang, makin eratlah cengkeraman pengaruh ilmu sihir yang memancar dari sepasang metu kuilian dan makin robohlah pertahanan batin Kong Hawat. Pemuda itu memegang tangan kuilian erat-erat. Ah, adikku yang baik, adikku yang manis. Kau benar-benar baik hati sekali. Dalam keadaan putus asa dan terhina, aku bertemu dengan seorang seperti engkau, benar-benar hatiku terhibur. Sampai mati aku takkan melupakan budemu ini, Lian Moi. Akan tetapi kau tidak tahu, orang yang menghinaku itu sepuluh ta'ah lebih pandai daripada aku. Ceritakanlah, siapa dia dan bagaimana? Dia. Menghinamu Kai Lian mendesak. Dia itu adalah bibiku sendiri, istri dari pamanku. Kakekutian Tekiamong mempunyai dua orang anak, yang laki-laki bernama Song Tak Hang yaitu pamanku dan yang perempuan adalah Song Xiao Yang ibuku. Paman Song Tak Hang mempunyai seorang anak perempuan bernama Song Bi Hui. Belum lama ini aku dan ayah bundaku berkunjung ke Tip Lai untuk membantu merawat kongkong sampai datang kematiannya. Pada malam hari, ketika aku sedang bercakap-cakap dengan Bi Hui, muncul istri pamanku itu yang dalam hal ilmu silat, kiranya tidak kalah oleh ibuku sendiri. Dan disitulah aku menerima tamparan dan hinaan kongkhawat menutupi mukanya dan menggigit bibirnya. Jari-jari tangan yang harus merenggut tangannya itu dan sepasang metu yang bening dan bersinar aneh menatapnya, memaksanya menyambut pandang matu itu. Koko, kau, kau mencinta Song Bi Hui adik misanmu itu, bukan kongkhawat merasa sukar menjawabnya. Dulu, memang begitu, akan tetapi sekarang tidak lagi, bukan? Sekarang kau tidak mencintainya lagi setelah kau bertemu dengan aku? Bukankah begitu? Kongkhawat memandang gadis itu dengan metu, terbuka lebar-lebar, ia sudah jatuh betul-betul di bawah pengaruh sihir. Heran sekali, bagaimana kau bisa tahu begitu tepat? Menang, betul begitu, Lian Moi, kau sekarang benci dia dan kau, kau mercinta aku, bukan kongkhawat mengangguk. Lian Moi, bagaimana kau bisa tahu dan bagaimana kau berani menyatarkan ini? Biasanya seorang gadis akan malu-malu bicara tentang ini, Kui Lian tersenyum lalu memeluk pundak pemuda itu dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Kokoku yang baik, pujaan hatiku yang ku cinta. Aku memang seorang yang suka berterus terang suka bicara secara langsung. Begitu aku melihatmu, hatiku sudah jatuh. Aku cinta kepadamu dan badan sertanya wakuku sediakan untuk membelamu, untuk membahagiakanmu. Ketika tangan kita bersentuh, jari-jarimu gemetar, maka aku menduga bahwa kau pun suka kepadaku. Koko, jangan kau ragu-ragu, mari kita pergi ke rumah orang yang menghinamu itu dan aku akan membantumu membalaskan dendam ini kongkhawat memeluk tubuh Pui Lian, tanpa malu-malu lagi. Setelah mendengar pengakuan Kui Lian, ia merasa berbahagia sekali dan menganggap bahwa gadis ini patut menjadi calon jodohnya. Patut menjadi pengganti Bihui. Gadis ini tidak kalah oleh Bihui. Bukankah ibunya bilang bahwa dia harus mendapatkan seorang istri yang melebihi Bihui? Akan tetapi ajakan Kui Lian untuk membalas dendam, kembali mendukakan hatinya. Moi-moi yang tercinta, kau tidak tahu. Apa kau kira mereka itu orang-orang biasa saja? Paman Pek Hong adalah putra kongkong Tiantekiamong, kepandainya tinggi sekali, lebih tinggi daripada ibuku. Dan kepandainya istrinya juga bukan main tingginya, lagi pula istrinya itu ganas dan galak. Belum lagi ada Bihui di sana yang kepandainya kiranya tidak kalah olehku. Bagaimana aku dapat menghadapi tiga orang itu koko? Bukankah kau juga sudah mempelajari ilmu pedang marisan Tiantekiamong? Buktinya Kim Kong Kiam ada padamu. Bukankah kau cucu laki-laki tunggal dan kau yang menjadi ahli waris Kong Hawat mencabut pedangnya dan melemparkannya ke tanah dengan wajah kesal dan sebal? Kau bilang Kim Kong Kiam? Sungguh lucu. Inilah celakanya. Aku sudah membanting tulang dan selalu mendekati kakek sebelum meninggal, akan tetapi orang tua yang aneh itu tidak meninggalkan apa-apa kepadaku melainkan pedang palsu ini. Palsu Kuylian cepat mengambil pedang itu dari atas tanah dan terlihatlah olehnya ujung pedang itu patah dan nampak bahwa warna kuning hanya sepuhan dari luar saja. Kalau ini palsu, habis yang aslinya di mana itulah yang menyebabkan sakit hati. Tak seorang pun tahu di mana pedang yang tulang, karena Kong Kong tidak meninggalkan pesan apa-apa, akan tetapi, ibu mempunyai dugaan bahwa pedang itu sengaja disembunyikan oleh Paman Tek Hang. Rupa-rupanya Paman Tek Hang tidak kerelah pedang itu diwariskan kepada keluarga Lim oleh Kong. Kong maka diam-diam dibuatnya pedang kedua dan yang tulangnya tentu mereka simpan sendiri Kuylian mengangguk-angguk. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau begitu, lebih-lebih perlunya kau pergi ke Tip Le. Tidak hanya untuk membalas sinaan, akan tetapi juga untuk mengambil Kim Kong Kiam Tulen yang sudah menjadi hakmu. Sambil berkata demikian, Kuylian merenggutkan tubuhnya dari pangkuan Kong Hawat, berdiri menatap pemuda itu dengan dada membusung, kepala dikedikan, metu bersinar-sinar dan nampak gagah sekali. Melihat ketasihnya seperti ini, dengan gemas Kong Hawat meraihnya dan memeluknya kembali. Kau manis dan gagah sekali, penuh semangat. Betul-betul makin lama aku makin cinta kepadamu, Lian Moi. Kau harusku bawa pulang, ku perkenalkan kepada ayah bundaku dan kau harus menjadi istriku. Kau maukah, sayangku Lian memejamkan mata, ingatannya melamun jauh, penuh kebahagiaan. Menjadi istri seorang pemuda seperti ini, cucu Tiantetiamong, keluarga perkasa dan ternama. Pemuda tampan janteng dan berkepandayan tinggi. Ahaha, apalagi yang lebih dari ini. Ia mengangguk-angguk dan tanpa membuka macu ia berbisik, aku siap sedia, koko. Sudah ku katakan tadi bahwa badan dan nyawaku ini adalah milikmu. Akan tetapi, kau harus membalas dendamu lebih dulu, baru aku puas. Aku tidak suka melihat kau selalu bermuram doja dan membawa dendam dan hinaan yang membuat sakit hati di dalam dadamu. Biarlah aku membantumu sehingga aku tidak malu kelak menjadi istrimu setelah aku memperlihatkan kesetiaan dan pemelaanku, kong huat memeluknya erat-erat penuh kasih sayangku Lian, kau berhati mulia. Akan tetapi, kalau kita menyerbu ke sana hanya untuk menemui kematian, bukankah itu akan sia-sia belaka apa susahnya kalau kita mati? Mati berdua dengan kau merupakan kenikmatan bagiku, koko, wajah yang cantik manis, tubuh yang menggairahkan, sikap yang menarik penuh tantangan, kerling mati memikat, senyum memadu dengan kata-kata yang indah penuh bujuk rayu, semua ini ditambah dan diperkuat oleh ilmu sihir pengasihan yang memancar penuh daya pikat dari sepasang metu dan ujung-ujung jari tangan kuihan. Tidak mengherankan apabila kong huat jatuh dan lupa daratan. Jangankan baru kong huat yang masih hijau, biarpun seorang laki-laki yang sudah kawakan dalam menghadapi godaan wanita, kiranya takkan dapat mempertahankan diri lama-lama terhadap kuilian. Kuilian Kuilian, kong huat memeluk mesra sambil membelai rambut kekasihnya. Kau benar-benar seorang dewi. Akan tetapi aku tak ingin mati, kasihku. Aku ingin hidup seribu tahun agar dapat menikmati kebahagiaan di sampingmu. Tiba-tiba kuilian merenggutkan tubuhnya dan ia menarik kong huat bangun dan berdiri dari atas rumput. Koko, kau agaknya tidak percaya akan kesanggupanku. Mungkin dalam hal ilmu sitat aku tidak bisa menangkan mereka, Bahkan, mungkin ilmu silatku tidak setinggi kepandayanmu. Akan tetapi, marilah kita buktikan. Apakah kau dapat memukul roboh pohon di sana itu kong huat memandang? Pohon yang ditunjuk oleh kuilian itu adalah sebatang pohon siung yang besarnya sama dengan tubuh seorang biasa. Memukul roboh batang pohon sebesar itu kiranya tak mungkin. Memukul roboh aku tak sanggup, lian moi. Kalau aku mengerahkan tenaga lu akan mendorongnya, itu pun masih belum berani aku memastikan bahwa pohon itu akan roboh. Bukan, bukan merobohkan dengan memukul dan mendorongnya. Kumaksudkan merobohkannya dari tempat ini, kata kuilian menantang. Kong huat tertawa. Apa kau mengimpi? Bagaimana bisa merobohkannya dari sini? Aku bukan dewa huat kau, apakah kiranya pamanmu, istrinya, juga bihwi akan sanggup melakukannya tak mungkin. Memang kepandayan paman dan istrinya amat tinggi, akan tetapi untuk merobohkan pohon yang datangnya sebesar manusia dan jarak kurang lebih lima tumbat, benar-benar adalah hal yang mustahil. Tidak, mereka takkan dapat melakukannya mendiang kongkongmu bagaimana? Apakah Tiantepiamong kiranya juga tidak mampu merobohkan pohon itu dari tempat ini? Aku pernah mendengar ibu bercerita bahwa kongkong telah amat tinggi ilmunya. Bahkan ilmu pukulan tangan kosong dari kongkong yang disebut Tai Lek Kim Kong Ji warisan dari Kim Kong Tai Su, juga ilmu pukulan Soan Hang Pek Lek Ji warisan dari Mo Bin Sien Kun, katanya sudah demikian tinggi hingga bisa memukul roboh seorang lawan dari jarak lima tombak. Akan tetapi, memukul orang mempergunakan tenaga pukulan atau hawa pukulan tidak begitu sukar, biarpun tidak begitu kuat aku pun sudah dapat melakukannya. Berbeda sekali dengan memukul sebatang pohon yang tumbuh dengan kokoh kuat. Tak mungkin, moi-moi, biarpun Tiantepiamong sendiri, takkan mungkin merobohkan pohon itu. Kui Lian tertawa manis dan mencubit titik kongkong huat. Maka jangan kau memandang rendah padaku. Kekasihmu yang bodoh ini sanggup merobohkan pohon itu dari tempat ini kau bisa? Betul-betulkah, Lian Moi kau lihat baik-baik. Lihatlah pohon itu. Lihat daun-daunnya yang hebat. Ada cabangnya di sebelah kiri yang bengkak-bengkok seperti ular. Lihat baik-baik, huatko, aku akan merobohkannya. Roboh bersama sekalian cabang dan daunnya, roboh seperti ditebang, roboh ke sebelah, kiri. Kau lihatlah pukulan mautku kuihan mengeluarkan kata-kata ini dengan suara mengguntur. Penuh pengaruh ilmu hitam yang dahsyat sehingga kongkong huat bagaikan terpaku memandang ke arah pohon itu, tak kuasa lagi atas pandang matu dan pikirannya. Kuilian menggerak-gerakan kedua tangannya ke arah kong huat dan pemuda itu melihat betapa pohon besar itu benar-benar roboh ke kiri, mengeluarkan suara keras seperti sambar petir. Hebat, hebat. Kepandayanmu seperti kepandayan malaikat, kata kong huat terheran-heran, akan tetapi kuilian sudah memeluk dengan mesra. Apa kau masih tidak percaya kepada kekasihmu yang bodoh ini tanyanya manja? Percaya penuh, sepenuh-penuhnya. Ha, 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 keluarga song yang sombong, sekarang kau akan tahu rasa. Rasakanlah datangnya pembalasan dari Lim kong huat dengan calon istrinya, pemuda itu tertawa-tawa girang dan mereka melanjutkan perjalanan sambil bergan dengan tangan, mesah sekali. Kalau saja kong huat tahu. Kalau saja ia melihat bagaimana tak lama kemudian setelah ia dan kuilian pergi dari situ, seorang anak pengembala kerbau. Memanjat pohon itu sambil tertawa-tawa dan pohon itu sama sekali tidak tumbang, masih berdiri kokoh kuat seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa bukan pohon itu yang dirobohkan oleh kuilian, melainkan dialah yang dirobohkan, dia yang disihir sehingga dalam penglihatannya pohon itu roboh seperti yang dikatakan oleh kuilian. Dan kong huat tenggelam makin dalam ketika dalam perjalanan itu, tiada hentinya kuilian menggoda membujuk rayu, menghujani pelakuan-perlakuan manis sehingga mereka berdua melakukan perjalanan seperti sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Biarpun belum diresmikan oleh pernikahan, kuilian telah menjadi istri dari kong huat, dan mendapatkan cinta kasih pemuda itu yang sudah jatuh di bawah telapak kakinya. Dalam ketidaksadarannya kong huat juga merasa berbahagia sekali. Dalam kesadarannya kuilian juga merasa berbahagia. Kiranya segalanya akan berjalan baik dan mereka akan dapat menikmati hidup sampai tua, kalau saja segala ini bisa lancar seperti diingini manusia. Akan tetapi, kepuasan dan kekecewaan selalu datang bergandeng tangan, mempermainkan manusia berganti-ganti. Dan cerita ini masih panjang 020 Beng Hon, jangan kau memandang rendah ilmu tangan kosong soan Hang Pelek Jiu yang hendak kuturunkan kepadamu ini. Mengapa kau begitu keras hati tidak mau mempelajari ilmu silat lain kecuali ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud? Apakah kau kira gampang saja mempelajari ilmu pedang itu tanya Teg Hang sambil mengerutkan keningnya karena tidak senang melihat Beng Hon menolak pelajaran ilmu silat lain kecuali Kim Kong Kiam Sud? Beng Hon menjatuhkan diri berlutut di depan Song Teg Hang, lalu berkata penuh hormat. Su Heng, harapkah Sudi memaafkan, karena bukan sekali-kali aku memandang rendah soan Hang Pelek Jiu atau ilmu silat lain. Akan tetapi sesungguhnya, aku hanya minta supaya Su Heng melanjutkan kehendak mendiang Su Heng. Su Heng telah mulai memberi pelajaran dasar-dasar ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud kepadaku, oleh karena ini, ku harap sedila kiranya Su Heng melanjutkan usaha Su Heng dan menurunkan kepadaku pelajaran dasar ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud, Teg Hang mengerutkan keningnya. Dia maklum bahwa Beng Hon Sutenya ini bukan seorang bocah biasa. Seorang anak berusia enam tahun lebih dapat berbicara dengan sikap seperti orang dewasa, dapat berpikir secara mendalam dan memiliki pandangan luas, benar-benar bocah ini termasuk bocah yang luar biasa. Apalagi memang ia tahu bahwa Beng Hon memiliki bakat yang baik sekali. Dia sendiri tidak dapat mewarisi Kim Kong Kiam Sud sampai sempurna betul dan boleh dibilang bahwa ilmu kepandayan ayahnya belum ada yang mewarisi dan belum ada yang menggantikan kedudukan ayahnya yang tinggi. Anak Beng Hon inikah yang kelak akan mengangkat tinggi-tinggi nama keluarga Song. Su Teg, yang kau katakan tadi memang tidak salah. Akan tetapi kau harus tahu bahwa ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud bukan ilmu biasa saja dan tidak sembarangan orang mampu memilikinya. Ketahuilah bahwa aku sendiri setelah berlatih puluhan tahun, masih belum dapat mewarisi setengahnya saja dari ilmu pedang itu. Juga suci mu Dewi Kazep Siao yang hanya memiliki kurang dan setengahnya, hanya bedanya kalau kau lebih banyak mewarisi bagian pertahanannya, adalah dia mewarisi lebih banyak bagian penyerangannya. Padahal ketika itu kami belajar di bawah pimpinan langsung dari ayah. Apalagi sekarang, kalau kau belajar dari aku, apakah hasilnya nanti? Jangan-jangan hanya akan menimbulkan buah tertawaan orang belaka dan akan dianggap bahwa Kim Kong Kiam Sud amat janggal dan tidak berarti, Su Heng, maafkan Siao Woke. Pertama-tama, aku ingat akan pesan dan nasihat Su Hu Dahulu, bahwa ilmu silat sebagai tanaman pohon. Yang perlu mempelajari pokok-pokok dan dasar-dasarnya, atau diumpamakan batang pohonnya. Tentang perkembangannya, itu tergantung sepenuhnya kepada orang yang mempelajarinya, seperti juga batang pohon yang sudah hidup, tentu akan bersemi, mengeluarkan cabang, daun, kembang dan buah. Kuharap Su Heng Sudi memimpin aku dalam mempelajari dasar-dasar Kim Kong Kiam Sud sampai sempurna. Adapun tentang perkembangannya, biarlah itu digantungkan kepada nasib Siao Woke saja. Kalau nasib baik, kiranya aku akan dapat memperkembangkan sendiri. Dengan mempelajari dasar Kim Kong Kiam Sud, berarti aku dan Su Heng tidak menyianyikan harapan mendiang Su Hu. Dan kedua, aku bersumpah takkan memperlihatkan Kim Kong Kiam Sud kepada siapapun juga sebelum sempurna betul seluruhnya. Agar ilmu kita ini tidak menjadi celaan orang, terpaksa Teg Hang menuruti permintaan Su Hengnya ini yang memang mempunyai alasan kuat sekali. Dengan sungguh-sungguh ia mulai melanjutkan latihan Su Hengnya, memberi petunjuk-petunjuk memecahkan semua rahasia pokok dari gerakan dasar ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud. Memang, tepat seperti dikatakan oleh Deng Hong tadi, ilmu silat betapapun tingginya, dasar-dasarnya adalah sama dan tak dapat dirobah-robah. Seperti hanya Kim Kong Kiam Sud, dasar pergerakan kaki dan langkah sudah mempunyai ketentuan sendiri. Langkah dan dasar ilmu silat ini tidak begitu dipelajari, bahkan selain Teg Hang dan Siaw yang sendiri, anak-anak mereka, Bihui dan Kong Hawat, sudah lama hafal dan dapat menguasai sebaiknya. Akan tetapi, yang sukar adalah kembang-tembangnya. Setiap jurus ilmu silat Kim Kong Kiam Sud ini dapat dipecah menjadi 36 gerakan disesuaikan dengan keadaan dan siasat gerakan lawan pada saat dihadapi, oleh karena itu amat sukar dipelajari. Apalagi ilmu pedang ini seluruhnya mempunyai 120 jurus. Beng Hong dengan amat tekun melanjutkan latihannya, tak mengenal telah, tak mengenal siang malam. Berkat kecerdikannya, akhirnya ia dapat menguasai pasangan dan kedudukan kaki serta teori-teorinya. Seng Bihui seringkali mengomel panjang pendek kalau melihat ayahnya tekun melatih Beng Hong. Ayah memang aneh sekali. Mengapa Kim Kong Kiam Sud ditirunkan kepada orang lain? Banyak macam ilmu silat yang dikuasai ayah, mengapa justru memberikan dasar-dasar Kim Kong Kiam Sud kepada Beng Hong omelnya di depan ibunya? Beng Hong biarpun masih kecil terhitung susukmu, paman gurumu, karena dia murid mendingkongkongmu. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau dia mempelajari Kim Kong Kiam Sud. Mengapa kau ribut ibunya menegurnya? Aku sama sekali tidak mengiri, ibu. Aku sendiri sudah mempelajari Kim Kong Kiam Sud dan terus terang saja, aku tidak sanggup. Tidak mengapa ayah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, asal saja jangan Beng Hong. Harap ibu pikir baik-baik. Siapakah Beng Hong itu? Kalau kita tanya tentang asal-usulnya, dia sama sekali tidak tahu siapa ayah, bundanya, dan dia dibawa ke sini oleh seorang tosu tukang Ho Amia, seorang tosu gelandangan yang tidak karuan riwayatnya lagi. Kalau kelak Beng Hong sudah besar lalu melakukan kejahatan mempergunakan ilmu silat keturunan kita, bukankah nama baik keluarga Song yang akan hancur leburku rasa tidak? Anaknya kelihatan baik dan andai kata kelaknya menyeleweng, masih ada kita untuk memberi hajaran, kata pulas yang cu menghibur putrinya. Namun Biwi masih nampak ragu-ragu dan tidak puas. Entah mengapa, gadis ini merasa kurang suka terhadap Beng Hong, hal ini mungkin ditimbulkan karena kongkongnya dan ayahnya kelihatan begitu sayang kepada Beng Hong. Makin baik sikap anak itu terhadap ayah ibunya makin bencilah dia karena mengira bahwa anak itu bersikap baik dan manis untuk mencuri ilmu silat keturunan mereka. Memang sikap Beng Hong terlalu luar biasa bagi seorang anak berusia enam tahun lebih, kelakuan dan kata-katanya membayangkan pikiran yang masak. Tentu saja seorang darah manja seperti Biwi yang masih panas darahnya, melihat kelejala ganjil ini sebagai perbuatan sengaja yang menyembunyikan maksud buruk. Telah beberapa hari Teg Hang merabai tidak enak hatinya ia telah menyuruh seorang utusan mengantarkan suratnya kepada Sintung Lokai Tio Hong di Leng Ting. Dalam suratnya itu dia memberitahukan tentang pesan terakhir dari Tiantek Yambong tentang perikatan jodoh. Sebagai orang tua pihak wanita, tentu saja Teg Hang merasa tidak patut kalau ia datang mengajukan usul ikatan jodoh. Maka sebagai alasan ia katakan bahwa mereka sekeluarga masih berkabung sehingga tidak ada waktu untuk datang sendiri ke Leng Ting menghadap pada jago tua itu. Telah sebulan lebih utusannya pergi, akan tetapi sampai hari itu belum juga utusannya kembali. Diterimakah atau ditolakkah usul ikatan jodoh itu? Teg Hang dan istrinya belum pernah melihat cucu Sintung Lokai, sungguhpun mereka tahu bahwa B. Sintung Tio Leng Li, yaitu putri Sintung Lokai dan sahabat baik mereka, mempunyai seorang putra yang sebaya dengan Bihwi. Sebetulnya mereka tidak ingin buru-buru menjodohkan putrinya, Akan tetapi semenjak peristiwa di dalam taman dengan Kong Hwa, Teg Hang suami istri merasa tidak enak hati. Sebagai orang tua, tentu saja mereka dapat menduga bahwa sedikit banyak tentu ada apa-apa antara Bihwi dan Kong Hwa. Setelah peristiwa ribut-ribut itu, jalan satu-satunya yang paling baik adalah cepat-cepat mengikat jodoh Bihwi dengan cucu Sintung Lokai seperti yang dipesan oleh Tiantek Tiamong. Bagaimana dengan Bihwi sendiri? Gadis ini tentu saja belum diberitahu. Dan Damdiam Bihwi masih terkenang kepada Kong Hwa. Sungguh pun ia sendiri belum dapat menentukan dan belum yakin apakah ia sesungguhnya jatuh cinta kepada Kong Hwa, Akan tetapi tak dapat disangkal pula bahwa pemuda itu mendapatkan tempat baik di lubuk hatinya. Ia menganggap kakak nisannya itu selain tampan, juga gagah dan berwatak baik. Lebih-lebih kalau ia teringat betapa pemuda itu mendapat tamparan dari ibunya, Ia makin merasa kasihan dan diam-diam merasa menyesal mengapa ibunya berlaku begitu kejam. Ia tidak menyalahkan sikap Kong Hwa yang hendak mengajaknya melarikan diri karena pemuda itu takut kehilangan dia yang hendak dijodohkan dengan orang lain. Perangai Bihwi makin mudah marah dan mudah tersinggung semenjak terjatnya peristiwa di taman itu. Karena tidak ada orang lain yang boleh menerima timpaan. Sesalnya, ia seringkali menimpakan kemarahannya kepada Beng Han. Juga pada pagi hari itu ia marah-marah kepada Beng Han di taman bunga. Pagi hari itu Bihwi berjalan-jalan di taman bunga, Lalu termenung memikirkan di mana adanya Kong Hwa sekarang dan apakah masih ada harapan baginya untuk berjumpa dengan kakak nisan itu lagi. Tiba-tiba renungannya tergoda oleh suara nyaring di sebelah kiri taman. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, dan 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bihwi menoleh dengan muka seba. Itulah suara Beng Han dan ia tahu apa artinya suara itu. Bocah itu sedang berlatih langkah-langkah dasar ilmu silat Kim Kong Kiam Sud dengan langkah yang disebut Jit Seng Pong, langkah 7 Bentang. Memang Kim Kong Kiam Sud berdasarkan langkah 7 Bintang. 7 Bintang itu dapat diatur dalam 8 penjuru sehingga jumlah pergeseran kaki itu macamnya ada 7 kali depapan, 56 pasangan atau langkah. Bihwi hafal benar akan Jit Seng Pong ini yang sekarang sedang dilatih secara rajin sekali oleh Beng Han. Dahulu ketika ia mula-mula mempelajari Jit Seng Pong ini tidak serajin Beng Han. Bocah ini pagi, sore, malam tak pernah berhenti berlatih Jit Seng Pong dan ini masih dibarengi dengan mulutnya menyebut dan menghitung langkah-langkah itu agar hafal betul dan dapat mendarah daging dengan kakinya. Makin didengar suara itu makin memanaskan hati, makin dilupakan makin merangsang telinga. Akhirnya Bihwi membanting kaki dan berdiri dari tempat duduknya, berjalan cepat menghampiri Beng Han. Kau kirakah sudah jadi jagoan bis ini? Baru bisa begitu saja lagaknya bukan main. Cih, tak tahu malu. Beng Han menghentikan latihannya, mukanya merah sekali. Bukan baru kali ini ia menerima caci maki gadis ini, akan tetapi ia tak pernah menaruh dendam. Biarpun masih kecil, ia dapat menilai watak orang, dan ia tahu bahwa Bihwi tentu sedang terganggu hatinya maka kelihatan marah-marah selalu. Sambil menjura ia berkata, cici Bihwi, kau tahu bahwa aku tidak berlagak. Aku hanya melatih diri sesuai dengan petunjuk ayahmu, tidak berlagak. Kau berlatih dengan mulut berteriak-teriak biar semua orang tahu bahwa kau sedang berlatih kim kong kiam sut. Hem, kau, sudah menjadi jagoan, ya tidak, cici Bihwi aku hanya seorang sute dari ayah bundamu, seorang yatim piatu yang menumpang di sini, mendengar Beng Han merendahkan diri begini, Bihwi makin marah, seakan-akan ia merasa disindir bab wadi Allah yang jahat terhadap seorang anak yatim piatu. Apa kau bilang? Kau tidak berlagak? Kalau kau betul-betul tahu seorang yang menumpangkan diri mengapa kau semalas ini? Kau hanya makan tidur dan berlatih silat. Kau sudah menerima banyak sekali kebaikan dari kami, dan apa balas du? Membersihkan taman saja tidak mau, setiap hari ku bersihkan, cici, apa? Berani kau membohong lihat, kalau sudah dibersihkan bagaimana begini kotor? Penuh daun kering memang hari ini belum ku bersihkan. Biasanya setelah berlatih baru ku bersihkan. Daun-daun itu gugur malam tadi. Tak tahu diri. Setelah beres pekerjaan baru main-main. Masa kau ini main-main dulu baru bekerja? Benar-benar tak tahu diri kau pada saat itu, muncul tek hang dan siang cu. Eh, ada apa sih ributmu seperti ini? Tanya siang cu. Anak ini sejak pagi main-main dan berlatih silat dan taman begini kotor. Ketika ku tegur katanya baru membersihkan dan bekerja sehabis main-main. Mana ada aturan begitu? Ku suruh dia bekerja dulu, baru main-main, siang cu menoleh kepada Beng Han. Nyonya ini pun sedang merasa jengkel, mungkin karena utusan mereka ke lengteng belum juga datang. Beng Han, kau jangan selalu membantah kalau diberitahu oleh Bihui betapapun juga, kau harus mentaati perintahnya. Apalagi kau yang salah sepagi ini belum apa-apa sudah main-main. Hayo bekerja Beng Han menundukan kepala dan memberi hormat. Memang siang cu yang salah, harap suci maafkan, Beng Han, sikapmu yang selalu merendah-rendah itu lama-lama menyebakan tiba-tiba tek hang juga membentaknya. Kau sudah ku anggap sebagai orang sendiri, mengapa baru mendapat teguran begitu saja sudah bersungkan-sungkan dan minta-minta maaf segala Beng Han kaget sekali. Kalau ia mendapat hinaan atau makian dari Bihui, itu dianggapnya malah lucu, kalau ia ditegur oleh siang cu dia hanya akan menghela nafas dan tahu diri, akan tetapi teguran dan tek hang yang ia anggap sebagai pengganti suhunya, benar-benar menusuk hatinya dan tak terasa lagi dua titik air mata membasai pipinya. Nah, nah, dia menangis. Benar-benar anak ini telah diberi hati oleh ayah. Menjadi manja dan besar kepala kata Bihui. Bihui, jangan kau berkata begitu tek hang membentak anaknya. Ketika ia menoleh, Beng Han telah pergi mengambil sapu untuk memulai bekerja. Ia hanya menghela nafas, lalu bersama istrinya pergi duduk di dekat empang ikan. Memang hampir setiap pagi suami istri ini duduk di dekat empang itu, yaitu di waktu matahari mulai muncul. Mereka tahu bahwa sinar matahari pagi amat perlu bagi kesehatan mereka yang sudah mulai tua. Wajah Beng Han nampak muram saja sehari itu, dan matanya selalu basah. Dengan sembunyi-sembunyi ia menahan isak dan kadang-kadang menghapus air matanya. Semua ini tidak terlepas dari penglihatan mata Bihui yang tajam. Biarlah, kalau kau merasa sakit hati pergi saja dari sini agar jangan menambahkan kejengkelan orang saja, Bihui berkata di dalam hatinya. Malam tiba. Gelap sekali di luar. Hawa malam yang amat dinginnya membuat seisi rumah sudah tidur nyenyak sebelum tengah malam. Kecuali Beng Han, bocah ini tidak dapat tidur. Gelisah selalu. Ia teringat akan segala pengalamannya. Diam-diam ia merasa rindu kepada ayah dan bunda, akan tetapi di manakah ia dapat mencari mereka? Tahu saja siapa mereka juga tidak. Di mana adanya kongkongnya, Kuai Tiancu? Ah, hanya Kuai Tiancu dan mendiang Tian Teh Tiamong yang benar-benar jujur dan baik terhadap dia. Kebaikan suhengnya, Teh Hang seperti dipaksakan. Dia merasa akan hal ini. Tengah malam lewat. Keadaan sunyi sekali, baik di dalam maupun di luar ramah. Akan tetap, di dalam gelap itu, tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang dengan gerakan gesit sekali memasuki ruangan di dekat taman rumah keluarga Song. Di bawah sinar litar ruangan belakang ini, nampaklah bahwa mereka ini adalah seorang pemuda tampan dan DWKZ seorang wanita cantik. Lim Kong Huat dan Chia Kuilian. Kong Huat memegang Kim Kong Piam palsu sedangkan Kuilian membawa pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri. Kong Huat nampak ragu-ragu dan takut-takut, akan tetapi Kuilian menarik tangannya dan berbisik, jangan takut. Mana kamar mereka Kong Huat menuding ke depan. Dengan kekuatan sihirnya, Kuilian dapat membuka pintu tanpa banyak kesukaran dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Akan tetapi, ketika mereka lewat di kamar tengah, seorang pelayan yang tidur di atas lantai menjadi terbangun dan dengan kaget pelayan itu duduk, matanya memandang terbelalak kepada Kong Huat. Akan tetapi, sekali kebutan dengan hutim ke arah muka orang itu, Kuilian telah berhasil membuat orang itu jatuh lagi, tidur atau setengah pingsan. Ujung kebutannya telah dipasang racun penidur yang luar biasa kuatnya. Mereka maju terus dan tiba di depan kamar Song Tek Hang. Kembali Kong Huat ragu-ragu dan jerih. Ia maklum benar akan kelihayaan Tek Hang dan Siang Chu. Akan tetapi kembali Kuilian menarik tangannya dan dengan kebutan dan sihirnya, Kuilian berhasil membuka pintu kamar itu dengan amat mudah. Biarpun jerih, akan tetapi Kong Huat menjadi bernafsu dan amarahnya timbul ketika ia memasuki kamar bibinya yang pernah menghina dan membuat sakit hatinya. Rasakan pembalasanku sekarang, geramnya di dalam hati. Sementara itu, Kuilian sudah membuka kelamu dan menudingkan hutimnya ke arah muka seorang wanita setengah tua yang masih nampak kecantikan wajahnya. Dia inikah orangnya? Tanyanya kepada Kong Huat. Pemuda itu mengangguk, pedang di tangannya gemetar. Kuilian lalu mencambuhkan kebutannya rada muka Siang Chu yang sedang tidur sambil berkata, biar ku balaskan tamparanmu serangan kebutan ini bukanlah serangan biasa, melainkan serangan ke arah urat syaraf dikening dan disertai hawa yang penuh dengan tenaga Hoat Sud. Orang lain yang terkena serangan ini pasti akan roboh pingsan dan ingatannya tidak beres lagi. Akan tetapi Ong Siang Chu adalah seorang wanita yang berkepandaian tinggi sekali. Begitu kulit mukanya tersentuh, otomatis hawa Sinkang di tubuhnya melindungi urat-uratnya sehingga biarpun totokan itu tepat kenanya, ia masih dapat melompat bangun. Melihat Kong Huat berdiri di situ bersama seorang wanita, keduanya memegang pedang, tahulah ia bahwa mereka ini datang dengan maksud jahat. Cepat ia menyerang Kong Huat sambil berseru, bocah keparat, Kau benar-benar jahat serangan yang dilakukan oleh Siang Chu luar biasa hebatnya, biarpun dengan tangan kosong saja, akan tetapi kalau berhasil mengenai Kong Huat, tentu akan dapat merenggut nyawanya. Sayang sekali Siang Chu sudah terpukul oleh kebutan kuilian sehingga serangannya tidak jitu, jaga kakinya menjadi limbung. Kong Huat mengelap dan hanya pundaknya saja yang terlanggar membuat ia berjumpalitan dan mengeluh kesakitan. Di lain saat, Siang Chu yang berhadapan dengan kuilian telah kena disehir. Oleh kuilian dan nyonya ini berdiri seperti patung memandang kepada kuilian dengan sikap seperti hendak menyerang. Kong Huat tidak tahu bahwa bibinya ini sudah tak dapat bergerak lagi. Melihat sikapnya, dan marah karena pukulan tadi, Kong Huat cepat menggerakkan pedangnya, membuat serangan balasan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedangnya itu dengan mudah hamblas ke dalam perut bibinya. Ayia melompat ke belakang sambil mencabut pedang yang sudah berlepotan darah, matanya terbelalak memandang darah menyembur keluar dari perut bibinya dan tubuh itu perlahan-lahan roboh. Sepasang macu bibinya memandang kepadanya, penuh keheranan dan kebencian, Siang Chu roboh tanpa mengeluarkan suara lagi, masih setengah berada dalam kekuasaan sihir kuilian. Teg Hong melompat setelah tadi mendengar suara ribut-ribut dalam kamar. Tadinya kuilian memang sudah memasang sihir ketika mulai memasuki kamar. Maka suami istri pendekar ini tidak mendengar apa-apa dan agak kepulasan. Alangkah kagetnya Teg Hong yang melihat tubuh istrinya berlumur darah menggeletak di lantai dan melihat Kong Huat berdiam dengan pedang Kim Kong kiam palsu berlepotan darah, di sebelahnya dikawani seorang gadis cantik yang bermuka mengerikan. Sung Teg Hong, lihat padaku mentak kuilian. Teg Hong tidak menduga apa-apa dan menoleh kepada gadis itu, masih belum sadar benar dari petidur. Biarpun dia seorang pendekar besar yang sudah banyak pengalaman, akan tetapi ia tak dapat disalahkan kalau sampai terjatuh ke dalam kekuasaan kuilian. Siapa yang dapat menyangka bahwa gadis muda ini seorang ahli sihir? Teg Hong sadar setelah terlambat. Begitu ia memandang kuilian, ia merasa Betapa sepasang netu gadis itu menembusi matanya dan langsung menguasai hati dan pikirannya. Sung Teg Hong, kau tak dapat bergerak, kaku, kaku seperti balok, kuilian menggerak-gerakan hudik nimnya dengan lambayan seperti menulis huruf-huruf rahasia di udara dan sepasang matanya terus menatap wajah itu dengan pandangan tajam menusuk. Teg Hong meronta, berusaha sekerasnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman ilmu sihir yang luar biasa. Nampak urat-urat seluruh tubuhnya berkerotokan, tanda bahwa luakangnya dijalankan untuk memaksa dan mendobrak pengaruh yang menyelubungi tubuhnya dan membuat ia tak dapat bergerak itu. Koko, lekas tusuk mati di akata kuilian, terus melanjutkan sihirnya. Ia hampir tidak kuat menguasai Teg Hong, demikian tinggi kepandayan Teg Hong, demikian dasyat tenaga luakangnya. Lian Moi, aku, aku tidak bisa, dia, pamanku, bodoh, dia melihat kau membunuh istrinya, dia takkan mengampuni kau. Lebih baik lekas bunuh, siapa akan tahu kuilian mulai terenggah-engah dan Teg Hong mulai dapat menggerakkan leher dan tangan. Lekas, Koko, aku, hampir tak dapat menguasainya lagi, kemudian disambung dengan suaranya yang berpengaruh. Teg Hong, jangan bergerak, kau tak kuasa bergerak, kau harus mentaati perintahku, akan tetapi Teg Hong makin keras berusaha melepaskan diri. Melihat ini dan mendengar kata-kata kuilian tadi, Kong Huat tahu bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanya mendahului pamannya. Dengan metode pejamkan ia lalu menggerakkan pedangnya, menusuk dada Teg Hong. Akan tetapi ia berteriak keras dan jatuh terguling. Dada Teg Hong begitu keras seperti baja sehingga ketika pedang itu membentur dada, semacam tenaga dasyat telah menolak dan merobohkan Kong Huat. Pilih bagian berbahaya, kuilian sempat memberi peringatan. Tahulah Kong Huat bahwa pamannya itu telah mengerahkan seluruh tenaga luekangnya, maka dadanya demikian kuat. Sekali lagi ia menggerakkan pedangnya, kali ini dengan metel terbuka. Menusuk bagian pusar dan pedang itu menancap dalam. Tubuh Teg Hong terguling dan darahnya menyembur ke lantai, bercampur dengan darah istrinya. Suami istri pendekar yang berkepandaian tinggi ini tewas dalam keadaan yang mengecewakan. Pada saat itu, Beng Hong dengan pedang pendek yang biasa ia pakai berlatih, menyerbu masuk dan memaki-maki, Jahanam terkutuk, kau berani membunuh Suheng? Kau, baru sekarang ia melihat bahwa penjahat itu adalah Kong Huat dan seorang wanita muda yang tidak dikenalnya. Kau, Yang, melakukan ini saking heran, marah, berduka melihat Teg Hong dan Siang Chu menggelepak di atas lantai penuh darah, dan melihat Kong Huat, Beng Hong sampai tak dapat bicara lagi. Ia segera menubruk maju, pedang pendek yang biasa dipakai berlatih itu ditusukan ke arah Kong Huat. Akan tetapi, sekali menggerakkan pedangnya, pedang pendek di tangan Beng Hong terlempar dan sebuah dupakan membuat Beng Hong roboh bergulingan di atas lantai yang penuh darah sehingga pakaian, tangan, dan mukanya terkena darah. Melihat bahwa Beng Hong dapat menjadi saksi dari perbuatannya, Kong Huat sudah mengangkat pedang hendak membunuh saja bocah ini. Akan tetapi tiba-tiba Kui Lian berseru, tahan, jangan bunuh dia. Kong Huat memutar tubuh, memandang kepada kekasihnya dengan heran. Akan tetapi Kui Lian tersenyum manis dan tanpa berkata apa-apa lagi kebutannya menyambar ke muka Beng Han. Anak ini masih pening karena terbanting dan dadanya terasa sesak oleh tendangan Kong Huat. Ia masih berusaha mengelak, akan tetapi racun di ujung kebutan sudah bekerja dan ia terguling leboh, pingsan. Kui Lian lalu mengambil pedang pendek yang tadi di bawah Beng Han, memasukkan ujung pedang itu ke dalam genangan darah sampai dipegangan kemudian menaruh gagang pedang di dalam genggaman tangan kanan Beng Han. Setelah itu, ia lalu membongkar-bongkar kamar itu, mengeluarkan uang emas dan peak serta perhiasan-perhiasan berharga, membungkus barang-barang ini dengan sebuah kain dan meletakkan bungkusan di dekat Beng Han pula. Setelah semua ini beres, barulah ia menarik tangan kekasihnya diajak keluar. Kong Huat sekarang mengerti akan akal kekasihnya, akan tetapi ia membantah, Moimoy, bagaimana kalau ia membuka mulut dan bercerita bahwa aku yang melakukan itu bodoh? Siapa percaya padanya? Bukti-buktinya, pedangnya yang berlepotan darah dan barang yang ada padanya, menyatakan bahwa dia membunuh untuk merampas. Bukankah kau sudah bercerita bahwa anak itu adalah murid termuda dari Tiantekiamong, seorang bocah yang tadinya hanya menumpang saja? Siapa percaya kau yang melakukannya, sedangkan kepandayanmu sama sekali bukan tandingan mereka berdua? Kalau bocah itu lain lagi, dia tinggal di rumah ini, banyak kesempatan baginya untuk melakukan pembunuhan di waktu tuan rumah tidurnya. Kong Huat puas sekali, lalu hendak menuju ke kamar Bihwi. Akan tetapi Kui Lian melarangnya, bahkan cepat-cepat menariknya dan mengajaknya keluar dari rumah itu, terus berlari cepat meninggalkan Titli. Eh, Lian Moi, bagaimanakah kau ini? Bukankah kau sudah berjanji hendak mendapatkan Bihwi untukku? Kau sendiri yang merencanakan semua ini dan sekarang, kau yang melarangku mendapatkan Bihwi. Apakah kau cemburu, ataukah kau takut kalau-kalau cinta kasihku kepadamu akan berubah Kui Lian tersenyum dan memeluk pemuda kekasihnya itu? Koko, aku adalah istrimu yang setia dan aku sudah percaya sepenuhnya kepadamu. Karena besarnya cintaku kepadamu, maka aku hendak membuat kau bahagia, hendak melihat kau bahagia, biarpun syaratnya harus rela bermadu Bihwi. Tidak, aku tidak cemburu, aku rela membagi cintamu dengan Bihwi, gadis yang telah kau cinta sebelum kau berjumpa dengan aku. Akan tetapi, kau laki-laki bodoh. Kalau kau langsung memasuki kamar Bihwi, apakah artinya akal kita menimpalkan kesalahan kepunda bocah gila itu? Memang dengan ilmuku, aku dapat membuat Bihwi cinta kepadamu, akan tetapi kalau semua orang gagah tahu akan perbuatan kita, bukankah itu berarti kita mencari penyakit? Biarlah, kita biarkan Bihwi dan yang lain-lain mengira bahwa bocah itu yang bersalah. Kelak, baru kita muncul lu untuk menaklukan Bihwi, agar kita tidak menimbulkan kecurigaan. Muncul di waktu peristiwa itu terjadi benar-benar bodoh, lagi-lagi Konghuat harus mengakui kelicinan Kui Lian dan sebagai upah ia merayu dan memuji-mujinya. Lian Moi, kau benar-benar istriku yang hebat. Selain cantik manis dan berilmu tinggi, kau juga cerdik sekali, tanpa kau, entah akan apa jadinya dengan aku. Ah, bisa saja kau memuji. Aku melakukan semua ini karena cintaku kepadamu. Asal saja kau tidak gampang melupakan binimu yang hina ini. Asal aku dapat berdampingan dengankah selama hidupku, apa saja akan ku lakukan untukmu, Koko, sambil bergan dengan tangan mereka melanjutkan perjalanan, bahkan tak lama kemudian Konghuat memondong tubuh Wilyan ketika wanita itu mengeluh kakinya sakit-sakti dan lelah. Memang, dalam hal ilmu silat, Konghuat menang jauh apalagi dalam ilmu lari cepat. Benar-benar harus disesalkan bahwa Lim Konghuat, seorang pemuda berkepandaian tinggi yang tadinya seorang yang berhati lurus dan bersih pula keturunan orang-orang gagah, bertemu dengan seorang wanita iblis seperti Wilyan. Pemuda ini seakan-akan sudah tak dapat mempergunakan pikirannya sendiri, dia yang berbuat Wilyan yang mengemudi. Dengan kepandaian seperti yang dimilikinya, dipimpin oleh otak yang cerdik licin dan watak yang sudah seperti siluman seperti Wilyan itu, benar-benar pasangan ini merupakan bahaya besar yang mengerikan bagi siapa yang mereka musuhi 020 pada keesokan harinya, terdengar ribut-ribut di dalam rumah keluarga Song. Keadaan di dalam rumah menjadi geger. Pelayan wanita menjerit-jerit pelayan laki-laki berlari-lari ke sana kemari. Selaka, ada penjahat pembunuh. Loya dan To'anyo terbunuh. Tolong, tolong seorang pelayan menggedor-gedor pintu kamar Song Bihwi. Socia, bangunlah. Bihwi melompat dari tempat tidurnya, kepalanya masih agak pening. Seperti beberapa orang pelayan penjaga di depan, ia pun terkena pengaruh sihir yang membuat ia tertidur seperti mati, tidak mendengar suara ribut-ribut lagi. Kini ia memelompat ke pintu, dibukanya dan mukanya pucat sekali ketika mendengar kata-kata pembunuhan. Tanpa bertanya lagi ia lalu menerjang pelayan-pelayan itu dan berlari cepat ke kamar ayah bundanya, ia melihat kamar itu sudah penuh pelayan dan ketika ia menerjang masuk, ia melihat ayah bundanya menggeletak dalam gelimangan darah, sudah kaku dan mati, dan di sudut kamar, dua orang pelayan laki-laki sedang memegangi benghon yang diikat terat-terat. Ayah-ah-ah-ah-ah. Ibu Uuu Bihui memekik dengan suara melengking tinggi, menubruk ke depan dan roboh pingsan di antara jenazah ayah bundanya. Bihui menerima pukulan batin yang hebat sekali ketika melihat keadaan ayah bundanya yang sudah tewas itu. Ia pingsan sampai lama, tubuhnya seperti sudah menjadi mayat. Sia-sia saja para pelayan mencoba untuk menyadarkan sehingga terpaksa para pelayan wanita mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di atas tempat tidur di kamarnya sendiri. Hari sudah siang ketika akhirnya Bihui dapat siuman kembali dari pingsannya. Mukanya pucat dan tubuhnya panas sekali. Begitu siuman, ia lalu membuka matu dan mengeluh. Ayah, ibu menangislah gadis ini terseduh-seduh. Air matanya membanjir seakan-akan air bah memecahkan bendungan. Para pelayan mendiamkannya saja karena maklum bahwa pada saat seperti itu, tangis merupakan obat terbaik bagi Bihui. Kemudian gadis itu teringat dan matanya terbelalak lebar. Ia memandang kepada pelayan-pelayan itu dan bertanya, Siapa membunuh ayah dan ibu? Siapa entahlah, si Ocha, kata pelayan ini takut-takut. Hanya sekarang para pelayan laki-laki sedang mendesak Genghon untuk mengaku. Kita mendapatkan Loya dan Toan Yeo sudah tewas di lantai kamarnya. Sedangkan di dalam itu terdapat pula Benghon yang memegang pedang pendek penuh darah dan sebungkus emas permata milik Toan Yeo berada di dekatnya. Agaknya, agaknya iblis telah memasuki pikiran anak itu dan, menggunakan kesempatan selagi Loya dan Toan Yeo pulas, memasuki kamar dan, belum habis pelayan ini bicara, Bihui sudah melompat, menyambar pedangnya di tembok dan berlari cepat keluar kamar. Sesamparnya di ruangan belakang, ia melihat Benghon duduk di bangku dengan muka pucat, rambut taut-tautan dan mukanya biru-biru bekas pukulan. Di depannya berdiri dua orang pelayan laki-laki yang marah-marah dan sedang mendesaknya memberi keterangan. Bukan aku, bukan aku Bihui mendengar Benghon menggeleng-gelengkan kepala membantah. Apa kalian sudah gila? Bagaimana aku bisa membunuh Suheng sendiri? Aku bukan orang gila dan kalian tentunya belum gila untuk mendakwa. Begitu keji Bihui melompat ke depan Benghon dan sekali tangan kirinya terayun, tipi Benghon sudah ditamparnya sedemikian keras sehingga anak itu mencelat dan mementur dinding, tipi kanannya menjadi bengkak seketika dan giginya copot-copot. Bukti apa yang ada padanya tanya Bihui kepada dua orang pelayan itu. Dia berada di kamar loya, tangannya memegang pedang pendek yang berlumur darah, baju, tangan dan mukanya penuh darah dan dia membawa pulas bungkus uang emas dan barang perhiasan Toanio. Sudah terang setan cilik ini hendak mencuri dan membunuh loya dan Toanio selagi mereka tidur pulas, Syochia. Terserah kepada Syochia bagaimana hendak menghukumnya. Apakah kita harus menyeretnya ke pengadilan biar aku adili anjing ini? Kata Bihui penuh kemarahan ketika ia menghampiri Benghon yang sudah bangun dan mengusap-usap pipinya. Bihui Cici, aku bersumpah bahwa aku tidak membunuh Suheng dan Suci, kata Benghon sambil menatap wajah gadis itu dengan tabah. Apakah kau bilang Bihui menjambak rambut anak itu dan menyeretnya? Aku sudah tahu bahwa kau adalah seekor anjing yang tak kenal budi. Kau disayang ayah dan ibu, dan kau membalas dengan perbuatan terkutuk. Anjing pun tidak sekeji engkau, Bihui terus menyeret rambut Benghon di bawah keruang tengah di mana jenazah ayah bundanya telah dimasukkan peti.